Halo semuanya, jadi ceritanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya Yaitu cerita yang berjudul Sang Penjalan Malam versi 2 Yaitu di bagian yang kedua Pak Mantri, saya ada koreknya Bawa saja, siapa itu di jalan dibutuhkan Ucapnya saat mengambil dari Andre Andre menoleh karam Mang Udin Terima kasih Mang, ini angka sangat membantu Ucapnya setelah mendapatkan korek gas dari Mang Udin Beberapa lama kemudian, Andre telah berada di jalur sebelumnya Saat ia hendak ke rumah Abba Dasri Ia kembali melewati jalur pinggir sungai itu Cahaya dari obor dan kelapa kering yang dibawanya Menerangi tempat tersebut Suara gemelisik air sungai Diringi suara nyanyian binatang malam Terdengar sadu di malam itu Saat mencapai salah satu surut jalan Dimana terdapat semak-semak serta rumputan tinggi Ia mendengar suara rintihan di baliknya Pak Mantri, tolong saya Saya tersisa sekarang Antri terperanjat Saat rintihan dari seorang yang adalah Laki-laki memanggil dirinya Siapa di sana? Antri mendekat ke arah semak-semak itu Dengan obornya yang menerangi area tersebut Antri terkejut Saat melihat siapa yang tengah telentang di atas tanah Dia terumputan Dengan sebelah tangannya bertumpu menahan badannya Pak Walil Kenapa Bapak bisa ada di sini? Apa yang telah terjadi Pak? Antri lantas mencoba membantu Pak Walil bangun Namun pria itu menolak Biarkan saya di sini Pak Mantri Jangan merekat Dia di sini Dia akan makan saya Kata Pak Walil Dengan kedua matanya yang menyiratkan ketakutan Dia siapa Pak Walil? Memakan Anda? Antri terperangah Mendengar kata-kata Pak Walil tersebut Mendadak dari arah belakang Pak Walil Muncul sosok makhluk asing seperti seorang perempuan Yang beremput panjang serta telanjang Dengan sekujur tubuhnya Berlumuran lumpur Makhluk tersebut syukuran dengan manusia Dan berjalan dengan empat kaki yang merupakan gabungan dari sepasang kaki Dan sepasang tangan Wajah makhluk tersebut sangat mengerikan Ia menyerangkan ke arah Antri Semberik kedua tangannya Atau kaki depannya Bersiap menjengkerampu Pak Walil Pak Walil Lari Pak Lari Pegik Andri dengan panik Dengan nafasnya yang murni turun Dengan wajah yang diliputi ketagangan Bercampur pasrah Ia menatap ke arah Antri Katakan pada warga Saya minta maaf Setelah berkata demikian Ubu Pak Walil Disambar oleh makhluk tersebut Kemudian dibawa lari Kedalam kegelapan di belakangnya Pak Walil Andri berteriak panjang Saat melihat kejadian yang terjadi Di depan matanya tersebut Andri kemudian pontang-panting Belari ke arah kampung Yang sebetulnya dia capek Ia pun akhirnya Tiba di rumah pertama di kampung Yaitu Rumahnya Abad Asri Assalamualaikum Abad Asri Buda Asri Ada dirumahkah Ucap Andri dengan panik Waalaikumsalam Sebentar Ada kok Seseorang Dari dalam Yang rupanya adalah Buda Asri Wanita itu Terlihat keluar dari dalam rumahnya Dengan tergopong Menyambut Andri Loh Pak Mandri Ibu sama Abad Tidak manggil Pak Mandri Loh Kata Buda Asri Seraya menatap heran Karena Andri Saya sebetulnya Hanya butuh Ketenguang Dimin Kalau apakan Masih sakit Ada yang harus Saya kabarkan Kemang Dimin Juga keluarga sini Tugas Andri Seraya tengah Buda Asri Mengurutkan keningnya Sembari menatap Andri Dengan heran Pak Mandri Sebagian duduk dulu Mang Dimin Sedang ke desa Kayu Jati Pak Mandri Ada perlu katanya Memangnya Kabar soal apa Pak Mandri Kata Buda Asri Penasaran Ini soal Pak Holil Bu Tugas Andri Kemudian menceritakan Kejadian Yang baru saja Dialaminya Buda Asri Terlihat mengerutkan Keningnya Setelah Mendengar Penjelasan Andri Demi terawak Yang melakukannya Pak Mandri Malki itu Hanya menarkilkan Seorang Yang meminta Orang yang tinggal Di rumah tersebut Untuk pindah Demi terawak Demi terawak Merasa orang itu Akan membuat Calon sang Pajal Malam Akan gagal Menjadi entitas Tersebut Tutur Dasri Membuat Andri Terkejut Apa? Demi terawak Andri terperangah Mendengar Penjelasan Buda Asri Benar Pak Mandri Nama makhluk itu Adalah Demi terawak Konon ia adalah Tangan kanan Sang Kasena Demi yang suka Mencari korban Untuk mencetikannya Menjaga malam Tutur Buda Asri Ibu Ibu suruh Namantri masuk Jangan dibiarkan Diluar begitu Masuk angin loh Seru Abad Asri Dari dalam rumah Iya Pak Mandri Sebaiknya masuk Diluar udara Sangat dingin Apalagi Sekarang ini lagi Musim penyakit Menular Menular Kata Buda Asri Mempersilahkan Andri Untuk masuk Kedalam rumah Tidak Tidak usah Abah Ibu Saya juga harus Ke rumah Pak Udan Beliau ingin Berobat Tukas Andri Seraya melihat Ke arah rayu Yang muncul Dari pintu depan Yang marah Keteras Sambil membawa gelas Berisi air minum Pak Mandri Minum dulu ya Ke rumah Pak Udan Nanti saja Setelah minum Ujar Hayu Seraya menurut gelas Berisi air minum Tersebut Pak Udan Katanya sudah Kedukun Pak Mandri Biasalah Degamu sini Mah Rata-rata Warga yang sakit Berobatnya Kedukun Mau ke bos Kismas kan jauh Sekarang saja Meski sudah Dapat Mantri Masih saja Yang berobat Kedukun Tutur Buda Astri Tidak apa Bu Saya akan tetap Kesana Kalau memang Diputuhkan Saya akan Mencoba Mengobati beliau Tukas Andri Sambil melirikan Rahayu Yang duduk Di sampingnya Oh Iya Bu Soal Demi trauma itu Apakah Maluk itu Datang dari Rawah-Rawah Atau bagaimana Ucapnya Masih penasaran Ada Rawah-Rawah Di sebelah Selatan desa Ini Namantri Namanya Adalah Rawah Gaib Tempat itu Menjadi Rawah-Rawah Karena Menjadi Tempat Pertemuan Dua sungai Karena Tataranya Rendah Maka Air dari Kedua Sungai itu Menggenanginya Hingga Buatnya Menjadi Rawah-Rawah Yang cukup Luas Ada Sepuluh Hektaran Pemantri Itu Adalah Abad Dasri Yang Menjelaskan Diri Dalam Rumah Kenapa Bisa Disebut Rawah Gaib Apa Tanya Andre Konon Rawah Memiliki Semacam Portal Gaib Yang Bisa Mengantarkan Kita Kalam Gaib Itu Menurut Mitos Ya Abang Gatau Benar Tidaknya Soal Makhluk Itu Benar Itu Adalah Anak Buahnya Sang Kesena Ia Hidup Di Rawah Gaib Di Kedalaman Rumpur Rawah Tersebut Tugasnya Adalah Untuk Memastikan Siapa Pun Yang Tinggal Di Rumah Yang Berdiri Atas Tanah Kuburan Masal Itu Tidak Pindah Dari Sana Sosok Demet Rawah Ini Juga Sering Melakukan Penyerangan Terhadap Orang Yang Dianggap Bisa Mengganggu Ambisi Sang Kesena Yaitu Menjaringkan Banyak Orang Menjadi Penjalan Malam Papar Abad Nasri Jadi Kasus Supi Dan Paul Adalah Kenal Itu Mereka Berdua Yang Mengingatkan Saya Akan Sekerah Pindah Di Rumah Itu Kalau Saya Tidak Sekerah Pindah Saya Bisa Menjadi Penjalan Malam Berikutnya Kata Andri Dengan Pikiran Menerawang Ini Adalah Keselan Dari Awal Kenapa Pak Kades Malah Menempatkan Paman Tri Di Rumah Itu Tidak Heran Si Pak Kades Itu Tidak Terlalu Percaya Hal-hal Di Luar Nalar Ia Lebih Percaya Dengan Rasional Ia Tidak Percaya Hal-hal Bersifat Tahayul Kata Bad Asri Semua Sudah Terjadi Apa Apapun Yang Terjadi Saya Akan Menghadapinya Tentu Saja Saya Juga Akan Mencari Solusi Dari Masalah Ini Tidak Ada Masalah Yang Kekal Bukan Tugas Andri Kemudian Setelah Agar Lama Berbincang Di Rumah Bad Asri Andri Pun Pamit Untuk Pergi Rumah Pak Udan Sesampainya Di Memerisa Kesehatan Pak Udan Maupun Keluarganya Yang Katanya Juga Sedang Sakit Kami Sih Keluarga Mengalami Sakit Yang Tidak Biasa Pak Ada Demam Flu Sakit Kepala Dan Kadang Batung Sampai Muntah Muntah Pucar Pak Udan Apa Ada Keluar Lain Seperti Mata Kunang Kunang Atau Misalnya Atau Misalnya Hilangnya Penciuman Tanya Andri Disambut Galengan Kepala Pak Udin Andri Memberikan Obat Berserta Resepnya Kepada Pak Udan Dan Keluarga Setelah Itu Ia Merasa Sudah Wakunya Pulang Pak Mantri Sebaiknya Menginap Saja Sudah Jam 12 Lewat Bahaya Pergi Malam Malam Sendirian Pak Demi Terawah Bisa Saja Menemukan Pak Mantri Kata Pak Udan Saya Sudah Pertemu Dengahnya Pak Ia Mbak Holil Entah Kemana Ucap Andri Disambut Tatapan Penasaran Pak Udan Laki-laki Kerabatnya Nyai Aspi Kenapa Selalu Mereka Yang Menjadi Korban Ya Um Pak Udan Kerabatnya Nek Supi Pak Tanya Andri Benar Nyai Aspi Adalah Kerabatnya Nek Supi Juga Kerabatnya Pak Holil Nek Mereka Bertiga Adalah Yang Paling Ketol Minta Orang Yang Tinggal Di Atas Tanah Itu Itu Agar Pindah Alasan Mitos Yang Buat Mereka Ketol Seperti Itu Kata Pak Udan Kalau Saya Tidak Percaya Kalau Orang Yang Tinggal Di Rumah Yang Didikan Di Atas Tanah Itu Akan Menjadi Entitas Yang Disebut Sebagai Perjalan Malam Lanjutnya Kalau Pak Mahfud Tanya Andri Seraya Melihat Keluar Ke Ara Rumah Abad Asri Yang Kedatangan Beberapa Orang Warga Oh Mang Dimin Dan Mang Dodon Baru Pulang Rupanya Hmm Pak Mahfud Ya Sosok Itu Kan Belum Tentu Dia Laki Pula Meski Sering Menampakkan Diri Tidak Ada Seorang Pun Yang Bisa Melihat Wajahnya Tukas Maudan Selain Itu Tidak Ada Bukti Kalau Sosok Itu Sebelumnya Adalah Sosok Yang Tinggal Di Rumah Tanah Terpencil Itu Mungkin Saja Bapak Benar Semoga Saja Rumah Itu Aman Aman Saja Untuk Ditempati Kalau Begitu Saya Pamit Pak Saya Akan Kemang Dimin Dulu Sebelum Pulang Kata Andri Kemudian Silahkan Pak Mantri Hati-hati Di Jalan Tukas Paudan Andri Kemudian Keluar Di Rumah Paudan Untuk Selanjutnya Menuju Rumah Apadasri Dimana Bang Dimin Dan Paudan Sedang Terlibat Perbicaraan Dengan Budasri Di Atas Teras Dan Apadasri Yang Sedang Berada Di Dalam Rumah Pak Mantri Sudah Selesai Dan Paudan Ujar Budasri Disambut Tangkukan Andri Ini Sudah Gawat Pemantri Kalau Pak Mantri Sudah Melihat Kejadian Orang Dibawa Demit Rawah Itu Akan Menjadi Pertanda Buruk Pak Mantri Tidak Boleh Tinggal Sendiri Di Rumah Itu Kata Mang Dimin Seraya Menatap Dengan Mimis Serius Karena Andri Singkat Cerita Mang Dimin Mutuskan Untuk Tinggal Bersama Andri Di Rumah Yang Dianggap Angker Itu Dimana Rumah Itu Baru Dua Hari Ditempati Andri Malam Itu Juga Mang Dimin Telah Berat Di Rumah Itu Bersama Andri Sementara Andri Merasa Penasaran Dengan Kehawatiran Mang Dimin Ia Ia Lantas Melanyakan Hal Itu Kepada Laki Laki Tersebut Mang Dimin Sebetinya Merasa Khawatir Sekali Akan Terjadi Apa-apa Dari Saya Sebenarnya Apakah Hal Itu Benar-benar Akan Terjadi Mang Tanya Andri Saat Mereka Berdua Sedang Di Ruang Tengah Kemungkinannya Cukup Besar Pemantri Pemantri Sendiri Sudah Melihat Sendirikan Makhluk Itu Nah Karena Itulah Kemungkinannya Cukup Besar Pemantri Juga Malim Hal Yang Pernah Dilami Pemantri Ia Pernah Matakan Kepada Badasri Bahwa Ia Melatih Aspi Diseret Makhluk Itu Kedalam Begelapan Kata Mang Dimin Menjelaskan Antri Tersenung Mungkin Keserahannya Adalah Kenapa Pak Mahfud Tidak Menolong Nya Aspi Dan Saya Mengulang Keserahannya Sama Seharusnya Saya Bisa Menolong Pak Holil Apapun Yang Terjadi Ucapnya Disambut Gelingan Kepala Padimin Tidak Sesederhana Itu Pak Mantri Meskipun Pak Mantri Busa Keras Menolong Pak Holil Tetapi Tetap Tidak 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 Bisa Menjaga Makhluk Itu Untuk Membawanya Kita Tidak Tau Sukat Apa Makh Itu Yang Jelas Manusia Tidak Bisa Melawanya Jelas Mang Dimin Dan lagi Bahwa Abud sebenarnya Sudah berusaha menolongnya Aspi Tapi yang terjadi Adalah ia gagal sehingga Perempuan itu Berhasil dibawa makhluk itu Lanjutnya Begitu ya Mang Ternyata rumit juga Ya sudah Mang Sebaiknya kita tidur Apalagi besok saya harus kalung-kalung desa Ada festival kuliner Pastinya akan banyak makanan Mang Kata Andri setelah yang masukin kamarnya Iya banyak makanan Tapi gak gratis Tugas Mang Dimin Singkat cerita Malam tersebut berhasil dilewati Tanpa kejadian aneh Yang diperkirakan akan muncul Tibalah pagi hari Dimana Andri Telah berada di alun-alun desa Dimana disana Telah berkumpul banyak orang Sebagai diantara mereka Sedang melakukan olahraga Sebagian lagi sedang menyaksikan Para pedagang yang sedang menggelar Dekangannya Andri kemudian duduk Di salah satu pangku alun-alun Semberi duduk Ia memperhatikan orang-orang yang lewat Pak Andri sendirian saja nih Tegur seseorang dari belakang Pembuat Andri menoleh Seperti yang terlihat Mbak Sarna Apa kabar Mbak Sarna Ucap Andri seraya bersalamat Dengan gadis cantik Yang berpakaian modis itu Kabar baik Pak Andri Sayangnya keuangan lagi kurang baik Kalau Pak Andri sih Pastinya keuangnya moncah terus Tugas Sarna Seraya duduk di samping Andri Wangi parfum ke disitu Tercium semerbak Saat duduk di samping Andri Apalagi duduknya agak menempel Dengan Andri Sehingga membuat laki-laki itu Meresalisi Festival kulinernya Masih berapa jam lagi Pak Andri Padahal Pak Andri sudah lapar ya Ujar Sarna Disambul kekehan Andri Benar Mbak Padahal Saya sudah berkeliling Mencari pedekan nasi uduk Tapi ternyata belum ada yang buka Tugas Andri Seraya melihat ke arah Seorang gadis yang sedang Memperhatikannya Seolah tidak berkedip Saya akan menemui dia dulu Mbak Gak apa-apa saya tinggal Ucapnya kemudian Kita bareng saja Pak Andri Emangnya rayu pacarnya Pak Andri Tugas Sarna Seraya turut berdiri ketika Andri berdiri Ya sudah Ayo Ucap Pak Andri Seraya berjalan menuju Rahayu Yang sedang bersama temannya Pak Andri kesini juga Ucap Pak Andri Seraya menatap ke arah Andri Kemudian melihat ke arah Sarna Mbak Sarna sama Pak Andri Pasaran ya Lanjutnya Membuat Andri menggaruk kepala Sementara Sarna berpura-pura Mengiakan Hmm Sepertinya begitu Katanya Rahayu Terlihat sedikit terkejut Dengan jawaban gadis itu Kami tidak pacaran kok Laki pula kan butuh waktu Untuk saling mengenal Kami saling kenal saja Baru beberapa hari Tugas Andri Seraya menatap ke arah Rahayu Oh Begitu ya Saya pikir kalian berdua pacaran Soalnya saya sempat melihat kalian Duduk begitu dekat Kata Rahayu Membuat Andri dan Sarna Saling pandang Sambil tersenyum Waktu beranjak dari pagi ke siang Dari siang ke sore hari Tidak terasa Hari pun telah berganti malam Setelah selesai menyaksikan festival Seharian tersebut Andri pun pulang Dengan menggunakan senter di HP-nya Ia menyeruti bagian jalan Yang tidak terkena cahaya lampu jalan Sesampilnya di rumah Andri terkejut melihat si rumah Dalam kondisi perantakan Mang Dimin Juga tidak ada di sana Yang lebih membuat dia kaget Dan khawatir Adalah adanya jejang pelumpur Yang sebagainya Bahkan menempel di dinding Mang Dimin Mang Dimin Andri Memanggil-manggil Mang Dimin Namun tidak ada jawaban Celaka Pasti Dimitrawa telah membawa Mang Dimin Andri kemudian melusuri jejak pelumpur Yang dipastikan Adalah milik Dimitrawa Ia terus mengikuti jejak tersebut Hingga semakin jauh dari rumahnya Di tengah penelusurannya Ia mencoba menelpon Pak Kardes Atau siapapun Yang ia pikir dapat membantu Halo Pak Kardes Padimin tidak ada di tempat Saya menemukan jejak pelumpur Di rumah yang kami tempati Padimin sepertinya di bawah wakil itu Ucapnya melalui telepon Selanjutnya Andri menelpon Pak Dodon Yang merupakan teman dekat Mang Dimin Baiklah Pak Mantri Saya akan segera kesana Saya akan mengajak Pak Udan dan Pak Sarip Tugas Pak Dodon Melalui telepon setelah Andri mengabarinya Soal menghilangnya Mang Dimin Ditunggu Pak Saya sekarang berada di ujung jalan selatan Menuju ke rawa gaib Kata Andri Seraya mengamati arah yang beberapa meter Di depannya Adalah sebang arah Yang dipastikan bagian bawahnya Adalah rawa-rawa Itu dia rawa-rawanya Gumamnya Seraya meneruskan langkahnya Mang Dimin Mang Mang Dimin Andri berteriak Memanggil-manggil Mang Dimin Suara Andri Seolah bergema di gitar ngarai Yang marah ke rawa-rawa tersebut Sorot lampu senternya Berseliuran mengenai pepohonan Yang berada Di bawah pohon ngarai sana Ia kemudian menuruni ngarai Melalui jalur Yang mudah untuk dilewati Jalur itu Sepertinya Begah digunakan orang Atau yang terlihat mirip seperti orang Hal itu terlihat Dari adanya beberapa jejak kaki Serta jejak berlumpur di sana Tidak salah lagi Makhluk itu suka mewati jalur ini Andri terus menuruni jalur Yang menurun ke bawah ngarai itu Hingga ia pun tiba di salah satu sudut Sudut dataran yang merupakan bibir rawa Ia tercengang Saat melihat subah kubuk berdiri depan Di pinggir rawa-rawa tersebut Sebagian kaki kubuk tersebut Bahkan Berada di area rawa-rawa Sehingga itu terlihat Seperti rumah nelayan Di hutan bakau Andri pun kemudian Mengampir kubuk tersebut Dan ia merasakan Semilir angin yang begitu dingin Mengembus ke tengkuknya Saat lampu senter menyorot ke arah dinding kubuk Yang beberapa papan telah lampuk itu Terdengar suara dengung Sandri dalamnya Hal itu membuat Andri penasaran Barangkali makhluk tersebut Yang ada di dalam kubuk itu Juga kemungkinan Mang Dimin Juga ada di dalam sana Disandra oleh Demitrawa Mang Dimin Andri berseru memanggil nama laki-laki itu Seraya mendekati pintu kubuk dan bersiap Untuk menendangnya Namun Menendang pintu terbuka pintu saja Disusul oleh terjangan sosok Yang adalah Demitrawa Akibatnya Andri tercengkang bahkan terlempar ke belakang Hingga hampir terjebur ke dalam rawa-rawa Malu tersebut Pelompat ke dalam rawa-rawa kemudian Menyelam dengan begitu cepat Tunggu Teriak Andri Seraya melihat ke arah menghilangnya makhluk itu Securus kemudian Andri beranjak ke arah kubuk untuk merisa Apakah ada Mang Dimin di dalam sana Namun Kubuk tersebut ternyata kosong Yang ada hanya satu setel kebaya berwarna hijau Ia menggantung di dinding Disana juga terlihat ada sepelukisan seorang perempuan Yang mengenakan kebaya dengan warna yang sama Yang umurnya Diperkirakan Sekitar 50 tahunan Mendadang terdengar suara teriakan Dari arah rawa-rawa Menyingkir dari kubuk Merasa takut untuk melewatinya Mang Dimin Teriak Andri Jangan kemari Berbahaya Saud Mang Dimin Yang entah sedang berada di rawa bagian mananya Tunggu disana Mang Saya akan mencari bantuan Andri kembali bateriak Kemudian bergegas hendak kembali ke jalur semula Namun ia urung melakukannya Saat melihat seliwuran cair lampu senter Yang marah kepadanya Padodon Ucap Andri Saat melihat laki-laki itu datang bersama seorang gadis Yang ternyata Ada rahayu Kau sama rahayu pak Tanya Andri Heran Saat padodon itu tiba di hadapannya Apa dasri yang menyarankan pementri Sebaiknya Kita segera ke sebelah barat Disana ada daratan yang menjorok langsung ke dalam area rawa Pastinya Mang Dimin Berada di ujung daratan ini Tugas padodon Seraya berlari ke arah barat Andri dan rahayu pun segera mengikuti padodon Benar saja Terdapat suatu daratan sempit Yang menjorok ke dalam area rawa-rawa Saya dulu pernah kemari bersama abang pementri Saat itu sedang terjadi banyak kasus warga yang hilang Setelah pergi ke arah sekitar rawa-rawa Ucap Rahayu Saat berjalan di belakang Andri Kenapa abah harus membawa Mbak Rayu ikut serta Mungkin itu sangat beresiko Tanya Andri merseheran Rayu tersenyum Abah pasti punya alasan Kenapa selalu melipatkan saya Setiap ada kejadian aneh di disini Mungkin apa menggap saya spesial Ucapnya Spesial Mudah-mudahan saja ini berakhir Mbak Tugas Andri kemudian Sesampainya di ujung daratan Yang sempit Di tengah rawa-rawa itu Mereka melihat Mang Dimit sedang bertarung Dan sosok demit rawa Dan disesatikan sosok lain Seperti seorang laki-laki Namun berukuran tubuh Yang dua kali lipat besarnya Dari tubuh manusia biasa Sangka Sena Ngumam Badodon Saat melihat sosok Berbagai ala kerajaan Di zaman dahulu itu Abah dia sedang menyelesaikan pertarungan Antara anak buahnya Melawan Mang Dimit Ucap rayu Sambil menetap paswas Karena pertarungan Antara kedua sosok Beda spesies itu Mang Dimit nampak mundur Beberapa langkah Saat demit rawa Mendesaknya dengan Semburan rumpur Dari mulutnya Mang Dimit Sebaiknya lari Mang Terak Andri Saat menyaksikan Mang Dimit Semakin tersak Hingga mencapai rawa Di belakangnya Saya tidak akan mundur Pak Mantri Dia sudah berjanji Akan membiarkan saya pergi Kalau saya berhasil mengalahkan Demit rawa Tugas Mang Dimit Seraya berusaha Menghindari serangan Demit rawa Namun satu tendangan Demit rawa Menghantamnya Hingga terjungkal Dan terjebur Gerawa di belakangnya Mang Dimit Andri berterut tertahan Saat melihat Mang Dimit Terjebur Gerawa Terlihat oleh semua orang Kelomang Mang Dimit Tidak dapat keluar dari rawa Seolah itu Memerangkapnya Hingga ia tidak berdaya Andri pun berinisiatif Untuk menolong laki-laki itu Namun Demit rawa Mendadak Menerjang Ke arahnya Andri dengan sekedar Menghindar Dengan cara Bergulir ke samping Selanjutnya Ia berlari ke arah area Lebih lapang Serta lengang Tidak sengaja Ia mengejar suatu benda Seperti tongkat Namun Memiliki mata tombak Di ujungnya Tombak itu pun diraihnya Tanpa banyak pilihan Selanjutnya Ia menyambut datangnya Tarjangan dari Dimit rawa Saat serangan Dimit rawa Mengenai tempat kosong Dengan segera Andri menusukkan tombak Ke bonggung makhluk tersebut Hingga tembus ke dada Makhluk tersebut Menjadi melaking Kemudian menggelepar Dengan tombak Yang masih menancap Di bonggung Saat itu Andri terbantu oleh Penerangan dari lampu senter Yang dibawa Pak Dodon Serta Rayu Makanya ia dapat Melakukan serangan balik Karena makhluk mengerikan itu Segera setelah menggelepar Selama beberapa detik Makhluk itu Terkulai tidak bergerak lagi Sementara sosok Yang disebut sebagai Sungkasena Tampak kaget Setelah menyaksikan Dimit rawa mati Di tangan manusia biasa Ia tidak berupaya Untuk menyerang Andri Ia malah menghampiri Dasar Dimit rawa Kemudian mengangkatnya Dan membawanya terjun Ke dalam rawa Pak Andri Ada yang bunuhnya Ucap Pak Dodon Yang kemudian Mengambil Pak Andri Memangnya Makhluk itu Bisa mati Pak Saya pikir Apa yang saya lakukan tadi Bukan bunuhnya Tapi Lebih ke mengusirnya Tukas Andri bingung Tombak itu Kenapa bisa ada disini Padahal Itu sudah lama hilang Sejak kejadian yang menipa Pak Mahfud Ujar Hayu Seraya memperhatikan Area pegas Dimana sebelumnya Demit rawa terkapar Tombak itu Kini hilang lagi Di bawah sangkasena Ngomong-ngomong Bagaimana dengan Mang Dimin Ucap Pak Dodon Kemudian menyoroti rawa Dimana sebelumnya Mang Dimin terjebur Gawat Mang Dimin tidak ada Bekiknya Seraya pelari Menuju ke ujung daratan Berharap menemukan Laki-laki itu Pak Kalau tidak salah Siapapun yang tersipur Kedalam rawa ini Akan berbindah Kelam gaib Saya tahu itu Dari apa Kata Rahayu Membuat semua orang panik Apa Ini tidak boleh terjadi Andri berkata Dengan ada putus asa Berarti siasas saja Kita kemari Untuk menyelamatkan Mang Dimin Tidak-tidak Kita tidak boleh pulang Dantan kosong Lanjutnya Kemudian Mengitari ujung Dantan itu Pak Mantri Sebaiknya kita Bersabar Untuk penjaraan Mang Dimin Bisa kita lakukan Besok Satu hari sudah terang Kata Pak Kata Pak Dodon Berupaya menerangkan Andri Mendadak Dari salah satu Sudut rawa Terdengar suara air Berkecipak Dengan sempurannya Ke atas Semua orang Lantas menuju Ke sumber suara Yang berkecipak itu Kemudian Mendapati Mang Dimin Keluar Dari dalam air rawa Selanjutnya Laki-laki itu Menggabeng-gabengkan Kedua tangannya Pertanda Meminta tolong Andri Dengan segera Menyambar Kedua tangan Mang Dimin Dan menariknya Ketepian Pak Dodon Tolong bantu Saya menarik Mang Dimin Seru Andri Terayam Menarik kedua Tangan Mang Dimin Pak Dodon pun Membantu Andri menarik Mang Dimin Keluar dari Dalam rawa Ia pun Merasakan Yang ditariknya Begitu beras Seperti sedang Menarik dua orang Manusia Dalam satu Aktu Begitu Mang Dimin Berhasil Ditarik Ketepian Andri Pak Dodon Dan Rahayu Terkejut Saat melihat ada Sosok lain Yang turut Ketarik Kedaranatan Sosok itu Tidak gantara Karena Perlumuran Darah pekat Sosok itu Nampak Batuk-batuk Saraya Berusaha Membasikan Lumpur Yang menjelimuti Tubuhnya Sementara Mang Dimin Seolah tidak Kaget Dengan turut Naiknya Sosok manusia Lainnya Dari rawak Daratan Ia hanya Terengah Sembari Terentang Di antas tanah Akhirnya Saya berhasil Memang Pulang Pak Mamfut Sekarang Ngeyakinan saya Terbukti Kalau anda Masih hidup Ucapnya Ceraya Terengangah Jadi dia Pak Mamfut Min Tanya Pak Dodon Dan Ekspresi Terkejut Mang Dimin Hanya Mengangguk Serta Terkekeh Tak lama Kemudian Dari Arah Atas Ngarai Berseliberan Bulan Caya Lampu Center Bahkan Di antaranya Ada yang cukup Terang Sehingga Membuat area Yang tadinya Gelap Menjadi Terang Penerang Rupanya Para warga Bertahan Kerawa Tersebut Setelah Mendengar Kejadian Yang menimpa Mang Dimin Mereka Semua Datang Kerawa Rawa Itu Sultan Andri Dan yang lain Berhasil Menolong Mang Dimin Keluar Dari Dalam Rawa Pak Mantri Berhasil Menolong Mang Dimin Ujar Pak Kades Yang Terut Datang Bersama Warga Satya Tiba Dibad Andri Dan Yang lain Berkat Bantuan Dari Pak Dodon Dan Rayu Juga Pak Kades Saya Tadinya Berpikir Kalau Apa Yang Saya Lakukan Akan Gagal Untungnya Kami Masih Berhasil Tukas Andri Pak Kades Kemudian Mengampiri Mang Dimin Dan Pak Mahfud Yang Masih Dalam Kondisi Lemah Ia Terlihat Terkejut Saat Melihat Pak Mahfud Di Sana Benar Benar Tidak Masuk Akal Jadi Selama Ini Pak Mahfud Belum Meninggal Bagaimana Bisa Rawah Ini Sangat Berbahaya Dan Bisa Membunuh Makhluk Hidup Darat Yang Terjebur Kedalamnya Ucapnya Dan Takjub Sekarang Mahdimin Sudah Ketemu Pak Kades Kita Langsung Pulang Saja Apalagi Saya Melihat Air Rawah Seperti Akan Naik Daratan Ini Akan Sekerah Terrendam Ujar Ujar Salah Seorang Warga Ia Menyadari Air Rawah Semakin Meninggi Akhirnya Semua Orang Yang Datang Ketempat Itu Segera Pergi Meninggalkan Rawah Rawah Tersebut Benar Saja Air Rawah Semakin Naik Hingga Menenggelamkan Daratan Daratan Sempit Yang Menjorok Kedalam Area Rawah Bahkan Air Juga Menenggelamkan Kubuk Yang Berdiri Di Mingger Rawah Andre Menangkanya Senak Untuk Melihat Karak Kubuk Tersebut Saya Melihat Satu Setel Kebayo Dan Lukisan Di Dalam Sana Saya Merasa Begitu Penasaran Dengannya Ujarnya Sehat Rayu Menatap Karanya Sebaiknya Kita Pergi Pemantri Lupakan Soal Isi Kubuk Itu Tugas Terang Ayu Teraya Melangkah Menaiki Jalur Keatas Ngarai Andre Pun Turut Melakukan Hal Yang Sama Meskipun Pikirannya Terpaut Pada Gebaya Dan Lukisan Itu Seolah Lukisan Itu Mengingatkannya Pada Seorang Yang Dekat Dengannya Telah Tiada Itulah Akhir Dari Cerita Ini Dan Semoga Bisa Diambil Pembelajaran Dari Cerita Ini Saya Mohon Maaf Bila Ada Kesalahan Dalam Membacakan Alur Cerita Ini Dan Nantikan Cerita Selanjutnya Dari Channel Ini Terima